Sahabat otomotifkompas.com Meski penindakan tilang elektronik atau elektronik traffic law enforcement untuk sepeda motor sudah diberlakukan mulai 1 Februari 2020 yang lalu, namun banyak masyarakat yang belum mengerti dan masih belum sadar akan hal tersebut, terutama besaran denda tilang atlet untuk sepeda motor. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar otomotifkompas.com Meski sudah diberlakukan sejak 1 Februari 2020, namun untuk implementasi penuh atau penegakan hukumnya telah diterapkan sejak 3 Februari 2020. Terlebih lagi, Kapolri Komjenilist Yusigit Prabowo pada saat itu menegaskan dirinya akan mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas, salah satunya melalui atlet. Tujuannya, tilang elektronik ini untuk meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, polantas yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan. Untuk sasaran, penindakan atlet pengguna motor ada tiga, yaitu melanggar rambu lalu lintas, pelanggaran marka jalan, dan tidak memakai helm. Kasubit Gakum Ditlantas Polder Metro Jaya HKBV Fahri Siregar mengatakan, dari semua jenis pelanggaran yang masuk dalam kategori atlet, pelanggaran didominasi oleh banyaknya pengguna motor yang sering menerobos masuk ke jalur Transjakarta. Tidak hanya itu, pelanggaran rambu seperti memotong jalur lurus dan tidak putus-putus juga merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengemudi sepeda motor. Berikut besaran denda tilang atlet untuk sepeda motor. Ikuti terus berita otomotif kompas.com lainnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!